Selamat datang di channel Yayasan Kebun Anggur Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari Terkasih, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia Setiap tahunnya, Yayasan Kebun Anggur beserta donatur yang tergabung dalam sahabat Kebun Anggur Berencana untuk men-sponsori para hamba Tuhan dari daerah-daerah pelosok untuk melakukan perjalanan rohani Tahun ini, siapakah yang beruntung? Bila tahun lalu, dua hamba Tuhan dari Nusa Tenggara Timur yang beruntung Maka kali ini kami memberi kesempatan yang luar biasa kepada hamba Tuhan dari Kalimantan Barat Tahun lalu, di awal Oktober 2023, telah terjadi kondisi perang di Israel Yang diawali dengan adanya serangan Hamas ke Israel Bagaimanakah dengan perjalanan rohani di tahun 2024? Di rombongan lain yang baru saja tiba, saya mendapat informasi Bahwa mereka sempat berada tidak jauh dari roket yang jatuh Bahkan mereka berada dalam jarak kurang dari 1 km Roket yang ditembakkan dijatuhkan Israel ke gurun di daerah Safat dan sekitar Galilea Tapi semua peserta rombongan tidak ada yang panik Mereka tetap menikmati perjalanan Lalu, bagaimana dengan kisah perjalanan rombongan Bapak Josep? Mari kita dengarkan kesaksian dari Pendeta Josep Panggabean Shalom Bapak, senang sekali kami bisa menjumpai Bapak setelah 11 hari meninggalkan tanah air Bagaimana perasaan Bapak mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini? Shalom, saya Pendeta Josep Panggabean Saya dari Menyukui, Kabupaten Landab dan Kalimantan Barat Saya diperjalanan rombongan ini di Gereja Petang Indonesia, Jemaat Kerajaan Allah Darit Puji Tuhan, untuk anak kemurahan Tuhan, saya diizinkan untuk mengikuti perjalanan Dengan Ruhandi ke Tangga Suci di Kodilai Israel Pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 30 September Ada sebuah kasih karunia yang Tuhan memberikan bagi saya Sebab ketika kami sekolah biologi, sekian angamanya Kami berlajar tentang alkitab dan tempat-tempat bersejarah Dan kami mengunjungi tempat itu Dan ternyata sungguh alkitab firman Allah yang kita miliki luar biasa Dari sekian banyak tempat yang Bapak kunjungi Manakah tempat yang berkesan buat Bapak secara pribadi? Semuanya sangat berkesan Tetapi yang teristimewa adalah ketika kami mengunjungi kolam medicinal Di mana peristiwa ada orang lumuh 38 tahun yang tidak bisa berjalan memasuki kolam Ketika air beriak yang kagak duluan-duluan sampai masuk Itu dia akan disembuhkan Nah posisinya adalah mungkin dari atas kolam itu sampai ke bawah itu bisa sampai dengan 10-11 meter Jadi betapa susahnya orang tersebut ketika dia rumpuh dan dia sampai Tetapi Yesus datang ke depan itu dan menawarkan untuk kesembuhannya Dan Tuhan menyembuhkan dia tanpa dia masuk ke alam bedesda Ini Tuhan kita luar biasa Dia tahu kesulitan kita dan dia tahu cara bagaimana menolongnya Yang kedua saya ada di Gunung Nebo Di mana Musa terakhir hanya diberikan kesempatan melihat kanah-kanaan Kita melihat memang Gunung Nebo itu sangat tinggi Kita naik dari bawah Kena 20-30 menit Naik ke atas itu bagai van itu Sangat tinggi Dan kita bisa melihat semua pemanggangan di sana Dan memang terlihatlah di sana ada satu daerah yang hijau Sementara yang lain berlumpasnya setelah Tetapi itu adalah hijau itulah kataan Dan Musa sampai ke sana kenap Musa karena cengkel Kecewa dengan umat saya Tuhan menyuruh untuk berkata-kata kepada Gunung Batu Supaya batu itu mengeluarkan air Tapi sedangkan yang harus dipukul batu itu tersebut Dan memang keluar air juga Disinilah kesalahan Musa Dan Musa tidak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Betapa kita harus mentati perintah Tuhan itu Mulat bahkan 100% Itulah yang harus kita kerjakan dalam diribat kita semuanya Kemudian yang istimewa lagi adalah Ketika kita memasuki ruangan gedung Di mana disitu ketika imam kaya fas Berikan sebuah keputusan Yesus harifkan Lalu malam itu Yesus harus dimasukkan ke dalam Ke dalam penjara sepemiksaifkan besok pagi Penjara itu di bawah di batu Dan ada batu yang selubang manusia Mungkin itu Yesus dimasukkan Dimasukkan ke dalam dalam keadaan yang luka parah Dan disitu saya berdiri betapa luar biasa Misalnya pendek tadi Yesus alami Masukkan di sebuah lubang tanpa ada apa-apanya Dan cuma batu semuanya Dan itu sangat mengerikan Setelah itu dibawa pagi-pagi hari Lalu mulai disalipkan Dan kita kemudian melewati via kelompok besar Inilah beberapa tempat menarik Yang sempat didokumentasikan oleh Bapak Joseph Tapi akan majak Anda untuk jalan-jalan ke Tanah Perjanjian Mari kita akan kunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada disana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Kita punya sebuah negara jalan yang terbaik bagi kita semuanya. Lalu kita menantikan kapan nih ada bom yang lebih besar lagi. Pokoknya mau kita kunjungi, mau kita foto-foto. Jadi kita nih gak ada takut ya. Lagi sama-sama, lagi senang-senangnya gitu. Nah itulah kejadiannya. Puji Tuhan, kami senang sekali mendengar rompongan Bapak tidak mengalami hal yang mendebarkan. Jadi Bapak bisa menikmati perjalanan dengan nyaman ya. Luar biasa. Puji Tuhan, olehkan rencana Tuhan yang indah. Kami tidak sampai mengalami hal-hal yang tidak ditinggal. Tapi Tuhan sudah atur schedule yang luar biasa. Yang kami boleh selamatkan dengan sukacita. Sekali lagi, tangan-tentinya saya mengucap syukur kepada Tuhan. Yang sudah kesempatan memberikan kesempatan saya ke sana. Gue terima kasih kepada Anjaya Sarko Nanggur. Pimpinan Bapak Nata Joko. Dan Bapak Ketua Motius. Yang sudah mengantarkan, menyambut saya. Dan dengan cara luar biasa. Juga terima kasih kepada Pak Henry Gunawan. Yang men-sponsori saya, saya pribadi. Luar biasa. Datanglah hati dan membaikan hati Bapak. Saya boleh memiliki pengalaman yang luar biasa. Dan ini tidak banyak orang yang mendapatinya. Tapi Tuhan mencintai kita bertemu. Dan saya boleh mengajakkan ke hurilan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memperkati. Terima kasih Pak Joseph sudah berbagi pengalaman yang luar biasa. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih rindu bergabung dalam pelayanan kami. Jangan setiaan untuk bergabung bersama sahabat kebun anggur. Terima kasih sudah menonton tayangan video ini. Dan sampai jumpa di video-video kami yang mendatang. God bless you.